Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue Si Miao Langsung saja kita akan melanjutkan Game House Flipper Dan sorry banget teman-teman Kalau misalnya gue udah gak bermain Game House Flipper ini selama 2 hari Gue tau banyak dari kalian yang kangen Gue menjadi pembantu Ya betul sekali, banyak banget yang suka gue menjadi pembantu Teman-teman di dalam game yang satu ini Jadi langsung saja kita akan meneruskan Game House Flipper ini Ada beberapa misi yang sudah gue baca teman-teman Dan unik Yang pertama adalah garasi Kita akan membersihkan garasi Dan yang kedua adalah banker Ya sudah teman-teman Pertama-tama kita akan membersihkan garasi terlebih dahulu Dan seperti yang kalian lihat Garasinya super duper berantakan Oh, itu dia misi kita teman-teman Membersihkan Terus membuang sampah Dan membersihkan jendela ya Kita buka pelan-pelan terlebih dahulu Wow, ada mobil Dan mobilnya juga sudah Kotor teman-teman Haruskah gue mencuci mobil ini juga? Sepertinya iya Oke, pertama-tama yang paling gampang adalah kaca ya Ada dua kaca sepertinya disini Yang harus kita bersihkan Oke, ini mah udah pro banget MiawAug Udah, merem juga bisa guys Bisa gak ya? Coba ada satu kaca lagi Gue akan merem Kita akan mencoba teman-teman Apakah MiawAug bisa se-pro itu atau tidak Oke, ini reset kaca lagi Yang pastinya gue akan merem nih Bisa atau enggak? Gue gak tahu teman-teman Pembersihnya kemana? Oke, sudah selesai? Oke, berantakan banget Hahaha Maafkan saya, maafkan saya Belagu lu, MiawAug Ya, 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 ya Ampun, 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 ampun Oke, untuk window-nya berarti sudah selesai Ya, betul sekali Sekarang berarti kita akan Haa, membersihkan semua sampah yang ada disini Dan seperti yang kalian lihat Super duper banyak ya Oh my God Gue agak sedikit bingung sih Ada ban yang gak bisa dibuang Ada ban yang bisa dibuang Apa bedanya? Seperti yang gue bilang sebelumnya kali ya Ada ban yang sudah terpakai Dan ada ban yang masih baru Yang masih baru gak boleh dibuang Ini sih gampang sih Ini aja udah 68% Oke Sedikit lagi teman-teman Huh, huh, huh Kenapa tadi tuh? 68% 88% Sedikit lagi Oke, ini Ini 97% 100% Siap Sekarang tinggal Kita kepel Biar bersih Nah Ini kan enak nih Ngepelnya Di atas juga ada ya Oh iya Di atas juga ada guys Ini gimana caranya gue bersihin Gue tutup dulu teman-teman Supaya gue bisa lihat Gue mau bersihin yang mana Sambil gue pel ini teman-teman Oke Mantap, mantap Ini juga gue bersihin Pokoknya gue harus lihat di map juga sih Uh, tuh Kalian lihat tuh Gue pel Mobilnya Jadi bersih bro Nggak perlu dicuci Nggak perlu dicuci Dipel aja mobilnya Bisa nggak ya Di relive seperti ini Dipel aja teman-teman Nggak usah dicuci Mungkin bisa sih Tapi yang nggak bersih-bersih banget Oke Yang ini juga gue harus bersihin Nah ini udah selesai Yang sini teman-teman Sip Gue bersihin dulu Atasnya Uh Maksudnya apa tuh Information From now you can finish incomplete Maksudnya Oh Berarti gue udah bisa pergi teman-teman Complete the order Cuma nggak mau Saya kan orangnya perfeksionis Jadi kita harus 100% Alias itu seperti yang kalian lihat di kanan Kan masih ijo-ijo tuh Stripnya Kita harus bikin jadi biru bro Alias 100% itu Oke Yang ini juga gue harus bersihin Semuanya Nah Sudah mulai bersih teman-temanku sekalian Ada lagi yang belum bersih Disini nih Sip 98% Hmm Menarik sekali Yang mana lagi yang belum bersih ya Harusnya kan udah Oh pintunya 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 guys Nah Sudah 100% Yeay Sudah 100% Mantap Eee Gue juga agak risih teman-teman Dengan beberapa furniture yang ada disini Ini kayak Aduh Washernya kenapa miring begini dah Ayo-ayo Lurus Lurus Nah Gini kan enak dilihat Terus ini juga nih Yang bener lah kalo taruh Nah Dibedirin yang bener Tuh Eh Kok nggak sempet Nah Taruh dimana enaknya Ayo taruh Eh Kok dia masuk ke dalam dinding sih Hahaha Aduh Gue nggak ngerti lagi deh Eee Gimana nih guys Dia error ya Masa di bawah sini sih taruhnya Ah gue nggak ngerti lagi dah Biarin aja dah teman-teman Hahaha Masuk di dalam dinding Aduh Nanti dia tanya Eh Itu penggali gue kemana Di dinding Ambil aja di dinding Coba aja kalo bisa ambil di dinding ya kan Aduh Sudahlah Cuma gue doang yang bisa ternyata Ini gue akan beres-beres lagi teman-teman Kayaknya episode kali ini cukup cepat ya Karena kita cuma membersihkan Gudang Uh Banyak skrup-skrup disini Ada 62% Waduh Itu di atas tuh Udah berkerak Hitam banget 90% Yang mana lagi Harus dibuang Oh itu 96% Oh ini nih 100% Terus kita pel Dari sini dulu nih Pelnya Sip Wow Sampai udah ijo-ijo Jamuran bro Bener-bener dah Ini mana Oke Sudah Sudah bersih teman-teman Pokoknya gue liat map aja Kalo mapnya masih kotor Berarti gue harus bersihin Masih kotor nih Oke Sip Sudah bersih Terus bersihin Uff Hitam-hitamnya tuh Menjijikan sekali Tapi untung aja bisa dibersihin Nah Mantap Gue bersihin dulu teman-teman Semuanya Tuh Sip Sebentar lagi hilang semuanya Oke Sudah beres semuanya Teman-teman Tapi ya lagi-lagi Gue masih suka Untuk beres-beres Ya kan Perfeksionis Perfeksionis Seperti biasa Ini taruh dimana By the way Halo Halo Oh itu dia Nah Bisa ditaruh disitu Ini juga Gue lurusin Nah Taruh disini teman-teman Kita rapiin aja Kalau berantakan Gini kan gak enak Lihatnya Ini gue lurusin Nah Ini juga nih Makan tempat saja Kamu ya Oke Sip Yang kayak begini juga Kita harus rapiin Teman-teman Supaya Yang Hire ku Puas Seneng gitu loh Bener-bener Rapi banget Jadi jangan lupa teman-teman Kalau misalnya Kalian mau suka Beres-beres Jangan lupa hubungin MiawAug ya Di dalam game sih Gue kalau misalnya Di real life Ya Hampir sama Sebenernya Gue suka Membereskan Barang-barang tuh Cukup Apa namanya Lama Karena gue Perfeksionis gitu loh Teman-teman Ada baiknya Ada buruknya Gue gak tau sih Yang mana yang Baik Yang mana yang buruk Oke ini gue taruh sini aja Satu lagi Sip Ini satu lagi teman-teman Cuma ada banyak kotak Kotak yang gue pindahin Di atasnya aja Nah Sip Eh Kepencet Nah Ini kayak begini-gini nih Gak lurus Kita lurusin Nah Mantap Tuh kan bersih Bagus Ini Taruh sini Sip Agak susah kali ya Diambil Kalau gitu Gue taruh sini aja Ini kotak Gue taruh sini Nah Mantap Ini gak bisa dilurusin ya Gue pengen lurus gitu loh Nah Begini Masih agak bengkok Ini Ini Udah Udah Tapi Ngambilnya susah Ya kan Lurusinnya begini Gimana Eh Kok gak bisa dilurusin lagi guys Nah itu dia Nah Kayak begini nih Jadi ambilnya langsung TAK TAK Mantap Sudah Selesai sebuahnya Teman-teman Untuk garasi Dan kita tinggal keluar aja Dari sini Terima kasih banyak Sudah berkesempatan Untuk membersihkan garasi Anda Garasi Anda Sekarang menjadi Bersih Dan kinclong Dan terorganize Nih Kita lihat Sebentar lagi Nah Ini kan enak Tapi tunggu dulu Masih ada satu lagi Sentuhan yang kurang Pas Kita taruh Mobilnya itu Disini Terus kita lurusin Disini ya Nah Ini kan enak Orang mau masuk kesini Gak perlu sempit-sempitan Ya Dah Jangan terlalu lama disini Dan kita menyelesaikan Membersihkan garasi klien gue Dan kita mendapatkan 8.400 Mantap Haa Akhirnya duit gue udah 134.000 Nah Ada satu lagi teman-teman Yang gue pengen kasih tunjuk ke kalian Yaitu Membersihkan bunker Ini dia Siap-siap Teman-teman Karena kita akan pergi ke bunker Yang dimana Kalau rumah di Indonesia Jarang banget Ada bunker Ya Agak capek ya Kalau ngomong Terlalu dramatisir Itu dia Di sebelah kanan Ada quest-quest kita Remove trash Destroy the cockroach Nest Furnace room Mount device Clean dirt Tunggu Gue cari terlebih dahulu Oh ini garasi yang tadi Gue cari Bankernya ada dimana Bankernya ada dimana bro Loh Loh Bankernya ada dimana bro Oh itu dia Oh itu dia Ternyata bankernya itu ada di belakang rumah Oke Wow Baru juga masuk Udah Udah keliatan kotornya Gue langsung bersihin aja Wow Oke Bersih-bersih dulu deh guys Ya Sabar Sip Sudah selesai Wih 100% langsung Mantap Oke Ini sampah-sampah Gue Buang-buangin dulu guys Wow Wow Yang mana sampah Yang mana enggak Gue gak tau nih Kotak kosong Itu sampah Yang ini Yang ini Nah Sip Sip Wuh Gua injek dong Ada kecoa Ya ampun Ini kecoa-kecoa Bener-bener dah Kalian ada dimana-mana ya Sip Ehm Masih 84% Oh ini aja dulu nih Ruangannya terlalu kecil Nah ini kan enak nih Ruang kecil begini Bersih-bersihnya Gampang Oh gue harus pasang Tunggu dulu guys Gue pasang dulu aja Sip Ini berarti tempat shower Oh iya Kecil amat Kecil amat Showernya Shower Emang bunker Perlu shower ya Gue bingung sih Emang bunker Perlu shower Biasanya bunker itu Ya Kamar mandinya Alakadarnya aja Enggak perlu shower Kayak begini gitu loh Bak mandi aja bro Kapan shower gitu loh Tapi yaudahlah Mereka maunya seperti itu Kita mah Pasang-pasang aja Pasrah Sip Gue puter-puter lagi Tapi ya sebenarnya ya Kalau misalnya Mau ditanya Ke gue Gue tuh Pengen banget Punya rumah yang ada Bunkernya Wiss Jadi kalau ada apa-apa Bisa semuanya di bunker gitu loh Tapi ya amit-amit lah Ada apa-apa Mio Aok Mio Aok Mio Aok Ya at least Ada bunker lah Enak Dan gue tuh Kan suka bermain game-game survival Kayak zombie Itu apa segala macam Jadi di kepala gue tuh Kayak tertanam Gue pengen buat bunker Yang bener-bener stable Yang bener-bener ada banyak makanannya Dan ya Kita bisa hidup Tanpa harus keluar dari bunker tersebut Selama mungkin Satu tahun Atau dua tahun Mantep banget Cuma ya Lagi-lagi Kita di Indonesia bro Jarang banget Yang mempunyai bunker Seperti itu Ini toilet ya Ya betul sekali Mio Aok suka berimajinasi aja Oke Nah ini toilet gampang banget Kan enak Punya bunker Cuma gak enaknya bunker tuh Kalian harus Cycle Makanannya Jadi misalnya Makanannya akan Kadar luar saya dalam 5 tahun Nah kalian harus cycle Misalnya tahun ketiga Itu kalian harus ganti semuanya Seperti itu Sing yang paling mahal Masih perlu Mio Aok sing yang mahal Oh iya dong Walaupun ini bunker Tapi gak muat Gak muat guys Pakai sing yang agak mahal Jadi kita cari yang agak pendek aja Ini Sip Bisa Masukin dulu Ini juga masukin Masukin Di sekrup 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 Nice Tapi di luar negeri itu Banyak ada bunker Karena banyak Kejadian alam Setau gue Seperti tornado Ya kan Makanya mereka tuh Memerlukan bunker Kalau di Indonesia Gak ada tornado Angin tofan doang Setau gue Tentu Sudah bersih ini teman-teman Buset Baru sadar gue Ada pistol Di Indonesia juga gak boleh beli pistol Kalau di Amerika Boleh banget tuh Tapi kenapa ya Di Amerika tuh Boleh punya pistol ya Sedangkan di Indonesia Enggak ya Saya juga Tidak tahu sih teman-teman Alasan yang sebenarnya Seperti apa Andai aja kalau gue Bisa punya teman Dari luar daerah Dan kita bisa ngobrol-ngobrol Wah itu enak banget Jadi gue bisa Tahu gitu loh Kebiasaan mereka disana Dan gue bisa sharing ke kalian juga Kenapa mereka punya bunker Dan seperti apakah Bankernya mereka Terus kenapa mereka boleh Boleh Apa namanya Beli Pistol Ada banyak sih sebenarnya Pertanyaan-pertanyaan gue Yang pengen gue tanyain ke orang-orang Seperti itu Wah ini patusan aja Banyak kecoa Makanannya pada ketumpahan Di bawah Ada gak ya guys Gue gak tahu dah Pertanyaan sih punya Teman-teman dari luar negeri Yang bisa akrab Dan bisa nanya-nanya Seperti itu Nanti deh Kalau memang gue dapet Gue kasih tahu ke kalian ya Clash Object Turbin Power Generator Turbin Power Generator Gue cek dulu ini Nah kan Masih ada yang harus dibersihkan Sip Ini semuanya sudah selesai Sisa Masih ada Sampah Mana sampahnya bro Ini Oke Sudah ada 93 Oke itu Mana lagi sampah Itu Oh udah 100% Sip Nanti gue akan beresin Tapi pertama-tama Gue akan taruh Turbin Power Generator Supaya ada listrik kali ya Tur Nah itu dia Survival Oh siap Wow Nah ini generatornya enak Taruh mana ya guys Yang deket tempat listrik Nah itu dia Mungkin taruh sini generatornya Ngadepnya kemana generatornya enaknya Ini ya Buset Mahal banget ya Generatornya Seribu guys Oke gue akan taruh Agak ke tengah aja Supaya kita bisa ngeliat Nah Sip Sudah selesai Terus kitchen cabinet With sink Kitchen cabinet Yang andi Atau yang biasa aja Wah guys Gue gak tau nih yang mana nih Jadi ada dua nih temen-temen Ada satu yang andi Ada satu yang sink doang Mungkin yang ini aja kali ya Oke kitchen cabinet Gue pengen taruhnya Sebenarnya Di Sini aja ya Nah betul sekali Tapi tunggu dulu Gue beresin dulu temen-temen Karena ini berantakan banget Taruh sini Kamu Di atas lah Ayo Di atas Ini nih Yang PRnya nih Motor di atas Tapi susah guys Nah itu dia Sip Taruh sini Nah Ini udah bisa belum Nah ini kan enak nih Sip Sudah selesai Terus Oh salah Ternyata gue salah dong Temen-temen Astaga Tadi yang gue beli itu adalah Corner Dan yang kedua adalah Modern Yang dibutuhkan adalah Kitchen cabinet with sink Super simple Yang ini aja MiawAug Haa Saya salah Maafkan saya Saudara-saudara Nah Akhirnya Ha 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 Kitchen cabinet With double doors Oke Kitchen cabinet with double doors Kitchen cabinet with double doors Nah ini dia Oke Taruh Sejajarin Sip Selanjutnya Kabinet with Hanging Oke kabinet Kabinet With Hanging Nah itu dia Ini Ah Buat di atas sini ya Sip Sudah selesai nih Terus Buck Bad B K Mana itu dia Waduh Emang muat ya Wow Mungkin saja muat Mungkin saja tidak Tapi tunggu dulu temen-temen Gue beresin dulu nih Sumpah dah Berantakan banget Ayo lah Yang rapi lah Gue pengen banget bersihin Temen-temen Cuma Ini kan suka error tuh Gue pengen taruh sini Tapi gak bisa Ketaruh Gue akan Taruh di tengah-tengah aja Temen-temen Sip Nah seperti ini Sip Harusnya sih udah oke ya Udah deh Gue beresin sedikit aja Tapi terlalu banyak Gimana dong Yaudah lah Gapapalah Nanggung guys Hahaha Aduh Semuanya gue sebel sih ini Tempatnya kayak begini Terus susah lagi diaturnya Kalau gampang sih enak Ini kalau gue bersihin manual Lebih rapi Ini gue harus lompat gitu loh Baru bisa taruh Oke Sudah beres lantainya At least Seperti ini Induksen Induksen Induk Oh itu dia Buat apa ini ya Hah Oh buat tempat masak Oh buat tempat masak Ya disini dah Udah Terus simple table Banyak ya yang harus gue beli Simple Table Nah Oke Simple table nya Akan gue taruh disini Teman-teman Mungkin sama Dua Chair in golf Golf Chair In Nah itu dia Kok ini suaranya ilang ya Oke Satu Dan Dua Sip Nah Sudah jadi biru Jadi kita sudah selesai Oh Oh ini di garasi Ya satunya lagi Ya ampun Ketutupan gitu loh teman-teman Baiklah teman-temanku sekalian Jadi kita membersihkan garasi Sudah Dan Sekarang kita sudah membersihkan Banker juga Dan penghasilan gue Ketika gue membersihkan banker Adalah 12.000 Dolar Mantap sekali Oh my god Gue seneng ya teman-teman Jadi pembantu di dalam game yang satu ini Cepet kaya bro Tuh Kalian lihat aja 144 Alias mungkin udah Hampir 2M Bener gak sih? Iya Hampir 2M penghasilan gue guys 2M Berarti gue udah bisa beli rumah Di Jakarta Yang medium Gila Gila Masih banyak banget teman-teman Misi yang harus gue kerjain Dan juga masih banyak banget rumah Yang akan gue dekorasi Pelan-pelan aja ya teman-teman Gue gak bisa buru-buru Gak bisa langsung beli Rumah-rumah juga Ini Gak ada yang bisa gue naikin Ya sudah Guys Untuk episode game House Flipper Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah nonton video gue Dan kita akan bertemu lagi Di next video Oke Dadah Baw Sampai jumpa